Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu yang kau berikan, sehingga kami kembali masih dapat hidup, masih dapat beribadah, masih bisa menyanyi, masih bisa memuji Tuhan, itu semua adalah karena kasihmu. Engkau masih memberikan kami kehidupan, itu karena memang engkau, engkau lah menginginkan kami untuk hidup. Dan biarlah kami mengerti apa yang kami harus lakukan selama kami hidup di dalam dunia ini, selama masih diberi kesempatan untuk hidup. Tolong kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami seringkali sibuk untuk hal-hal yang begitu banyak, namun mungkin kami terlalu jarang untuk dalam hidup kami melayani engkau. Tolong kami, kami serahkan seluruh penyampaian firman diketangkan engkau, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan dari pembacaan kita di dalam kitab Ibrani. Kita akan melihat kitab Ibrani, pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat yang ke-30. Seperti kita ketahui bahwa Ibrani ini berkaitan dengan orang-orang beriman, saksi-saksi iman. Kita sudah melakukan perjalanan yang panjang sekali, mulai dari Habel, Musa, dan sekarang kita melihat satu era yang setelah Musa dan dicatat begitu kecil sekali, bahkan namanya tidak disebut, yaitu Joshua. Kita melihat Ibrani 11, ayat yang ke-30 saja. Ibrani 11, ayat yang ke-30 saja. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yiriko, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Ya, yang minggu depan atau bulan depan, kita akan membahas ayat yang ke-31, karena ini berkaitan yaitu mengenai Rahab. Nah, kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang mungkin sejak sekolah minggu, kita sudah tahu kisahnya, dan kita sangat menikmati kisah-kisah peperangan misalnya. Dan salah satunya adalah mengenai kisah heroik ini, yaitu mengenai Joshua yang membawa orang Israel masuk dan runtuhnya tembok Yiriko. Kita tidak mungkin menceritakan hal ini dengan datar, tembok Yiriko runtuh, kan tidak gitu ya? Tapi kita, tembok Yiriko runtuh, dan seterusnya. Seperti itu, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ini hidup di jaman ini, di jaman ini orang itu banyak yang tidak peduli dengan agama, atau tidak terlalu tahu dan tidak mau tahu soal agama. Karena salah satunya adalah karena bagi mereka, agama itu make sense, not make sense, tidak masuk akal. Agama itu tidak masuk akal, dan itu sebabnya karena tidak masuk akal, maka ditinggalkan saja. Ada orang yang keras terhadap hal itu, tapi ada orang yang, ya sudah urusan lo, saya nggak percaya, lo percaya, ya sudah, nggak usah ngurusin gue. Seperti itu. Dan salah satunya itu tadi ya, alasan orang tidak beragama, alasan orang tidak percaya kepada Tuhan, jadi ada perbedaan, Saudara. Ada orang tidak percaya pada Tuhan, dan ada orang tidak percaya pada agama. Ya, bagi mereka, agama bikinan manusia. Dan kalau ada orang yang, walaupun tidak beragama, tapi percaya kepada Tuhan, biasanya mereka menyebut diri mereka sebagai spiritualis. Ya, saya percayalah, ada sesuatu yang lebih besar, spiritual. Tapi mereka tidak memilih satu agama pun, karena bagi mereka, agama itu adalah bikinan manusia. Nah, salah satu, Saudara, alasan mengapa juga, orang kemudian tidak mau percaya kepada kekristenan, adalah karena mereka, atau orang Kristen ini, percaya kepada Alkitab. Baik orang Kristen maupun orang Yahudi, percaya kepada perjanjian lama. Ya, dan kita ditambah dengan perjanjian baru. Nah, maka kalau orang menolak Alkitab, adalah karena salah satunya alasan, salah satu alasannya adalah karena Alkitab penuh dengan kekerasan. Dan ini adalah satu topik yang banyak dibahas loh, kira-kira 20 tahun belakangan ini. Dan itulah sebabnya, banyak orang tidak mau percaya kepada Alkitab. Bahkan ada orang-orang yang Kristen sekalipun, ini menyangkali adanya peperangan di dalam Alkitab, karena kita ingin menjunjung tinggi, God is love. Kalau God is love, kenapa harus ada perang? Kalau God is love, kenapa harus ada kekerasan di dalam Alkitab? Maka bagi mereka yang anti dengan violence, maka violence atau kekerasan, mereka menolak perang-perang di dalam Alkitab. Namun, di sisi lain kita melihat bahwa inilah catatan sejarah. Inilah catatan sejarah. Dan salah satu yang ditolak oleh orang-orang yang tidak mau percaya pada Alkitab, dalam perjanjian lama adalah karena peperangan. Dan ayat atau bagian yang mereka tolak, salah satunya adalah bagian dalam kitab Yusua. Karena dalam kitab Yusua kita melihat, kok ini Allah ini kok gualak banget ya? Kok Allah perjanjian lama ini kok jahat banget ya? Itu mereka melakukan penumpasan dan sebagainya. Nah, maka setelah saya melihat bagian ini, lalu saya berpikir, akhirnya memberikan judul, bahwa ini sebetulnya bukan kejahatan, tapi lebih kepada sebuah pengudusan. Jadi Tuhan ingin menguduskan kota ini, benteng Yiriko ini, yang orang-orangnya ada di dalamnya. Nah, itu peristiwa itu tentu saja kita harus menengok ke dalam perjanjian lama, yaitu ke dalam kitab Yusua. Ya, kalau kita melihat kitab Yusua, peristiwa ini dicatat di dalam Yusua pasal yang ke-6. Dalam Yusua pasal yang ke-6. Namun sebelum lebih jauh, kita akan melihat beberapa latar belakang dari bagian ini. Yang pertama-tama kita akan melihat, bisa tolong slide-nya, ya tema kita adalah pengudusan kota. Dan dalam pengudusan kota ini, mereka melakukan pengudusan itu di Yiriko. Nah, Yiriko kalau yang kanan itu adalah dari Google Map, ya sampai sekarang masih ada di Google Map, Tel Yiriko. Tel itu hill atau bukit ya, Yiriko. Tetapi lokasinya kira-kira seperti itu. Dan itu kalau dalam peta yang kiri, ya letaknya itu di West Bank atau di tepi barat. Ini satu wilayah yang juga sering terjadi konflik. Nah, kalau kita melihat di Yiriko ini, ya ini kurang lebih ini adalah, ini adalah satu peninggalan ya, dari sisi arkeologi, ini adalah yang diduga, ini adalah letak dari benteng, yang nanti akan dirobohkan itu, ya Yiriko, kota Yiriko. Dan zaman dulu kota-kota itu berbenteng. Nah, ini adalah peninggalan, ini adalah sisa-sisa peninggalannya. Dan kalau diukur, kurang lebih kalau saya mengukur, ini kurang lebih benteng di Yiriko ini, adalah delapan kali stadion sepak bola. Kalau saya hitung, stadion sepak bola, yang saya ukur itu adalah stadion Olimpico di Roma. Itu 50 ribu meter persegi, sedangkan ini adalah 400. Jadi, saudara, besarnya atau luasnya, itu 400 ribu meter persegi, itu kurang lebih sekitar delapan kali, bukan lapangan bolanya, tapi stadionnya. Seluruh stadionnya itu, dan itu delapan kali. Nah, di satu sisi, untuk sebuah kota mungkin itu masih kecil ya. Tetapi untuk zaman itu, ini adalah satu kota yang memang cukup kecil, sebetulnya dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Dan kecil, tetapi bentengnya itu tinggi sekali. Nah, ini dari catatan arkeologi, itu tingginya itu bisa sekitar 9 meter atau 10 meter. Dan benteng itu di dalam dua benteng, dua tembok. Ya, tembok pertama itu adalah, tembok yang di dalam itu interiornya. Sedangkan di eksteriornya itu ada juga, eksterior retaining wall, itu adalah tembok-tembok yang masih tersisa. Jaraknya kurang lebih 3 sampai 5 meter, dan tembok di luar itu, kurang lebih tebalnya 4 meter, kurang lebih. Di dalamnya agak lebih kecil sedikit, kurang lebih sekitar 3 meter. Nah, jadi, saudara, ini walaupun tempatnya tidak sebesar kota-kota atau benteng-benteng lainnya, namun pertahanannya sangat kuat sekali di Riko ini. Bahkan sampai dua tembok. Jadi, kalau direkonstruksi, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tanah yang tadi itu, direkonstruksi oleh para ahli, dan digambarkan ulang kurang lebih seperti ini, saudara. Ya, jadi begitu banyak ada pemukiman di dalamnya, dan ada bentengnya, dan itu begitu kuatnya, dan kalau kita melihat di situ bahwa benteng itu agak naik begitu ya, dan karena memang Yeriko adalah salah satu daerah yang rendah, salah satu daerah yang terrendah di dunia ini, dan makanya mereka bikin benteng yang sangat tinggi. Nah, jadi ini pertahanannya sangat kuat sekali. Nah, di dalam pertahanan yang sangat kuat sekali ini, ternyata Tuhan memerintahkan mereka untuk masuk ke tanah kanaan, dan pertama nanti berjumpa dengan tembok Yeriko ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ada apa sih dengan kanaan? Sehingga Tuhan itu harus menyuruh orang Israel masuk ke sana, bahkan melakukan peperangan. Nah, bagi orang-orang modern, sekali lagi, orang modern suka melihat bahwa, eh, Tuhannya PL itu juahat banget ya, Tuhannya PL itu tukang marah-marah, dan seterusnya, saudara. Sehingga mereka berpikir, atau mereka menduga, ketika orang Israel masuk ke Yeriko ini, atau ke kanaan ini secara keseluruhan nantinya, mereka nih orang polos-polos gitu loh. Mereka penduduk-penduduk biasa itu loh. Mereka orang-orang yang naif-naif itu loh. Kenapa harus diserang? Itu pandangan modern. Tapi kalau kita melihat ke dalam Alkitab, sebetulnya ada alasan yang sangat besar sekali. Maka kita melihat lagi di dalam layar ini, di dalam imamat pasal yang ke-18, ya di dalam imamat 18, akhir yang ketiga, di sana dikatakan, Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir, di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi di sini ada satu peringatan, sudah diingatkan di dalam kitab imamat. Ingat ya, bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu, adalah untuk menjadikan, ini pernah kita bahas Rabu lalu di dalam P.A. Bafing, yaitu mengenai pengudusan ilahi yang pertama, ya minggu depan ini yang kedua. Dan di situ kita melihat orang Israel keluar dari Mesir, bukan untuk bikin kerajaan baru, bukan kemudian melawan mereka dengan kekuatan militer yang baru, tetapi menjadi kerajaan imam. Di situ lihat saudara, kerajaan imam, dan imam itu adalah pelayan. Dan yang membawa mereka keluar, Musa adalah dari suku Lewi, MC tadi ya, dari suku Lewi gitu ya, dan kemudian apa? Adalah keturunan imam. Jadi lihat di sini, mereka keluar bukan dengan kekuatan militer, mereka keluar dengan kekuatan rohani, dan mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga pernah membahas dalam Red Sea, Red Sea, ketika mereka masuk ke daerah yang sulit, yaitu Laut Merah, di situ juga kekuatan militer seperti apa yang bisa menantang laut. Bahkan, tentara-tentara Mesir ditenggelamkan di sana. Nah jadi saudara, ini menunjukkan bahwa keluarnya mereka, dan nanti mereka masuk itu, keluar di bawah imam. Nanti mereka masuk ke Tanah Kanaan, memang dimimpin oleh Yusua. Tapi nanti kita melihat peran para imam justru, sangat besar. Dan mengapa harus mereka masuk ke sana, lihat di sini saudara, tadi di dalam imam 18 ayat yang ketiga, jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Tanah Mesir. Ini masa lalu mereka. Dulu mereka melihat kebiasaan-kebiasaan orang Mesir. Dan juga, itu ayat yang kuning, saya kasih kuning, seperti yang diperbuat orang Kanaan. Dan ini dalam masa depan mereka. Mereka telah meninggalkan Mesir. Dalam perjalanan dari Mesir, ya kemudian generasi pertama mati, diganti dengan generasi kedua. Dan itulah sebabnya nanti harus diingatkan lagi, apa yang menjadi kebiasaan orang Mesir. Generasi kedua, ini tidak hidup di Mesir. Ya, kecuali Yusua. Dan Musa kemudian sudah mati. Yusua, Kaleb, dan angkatan-angkatan mereka, itu masih diizinkan masuk ke sana, tapi waktu mereka di Mesir, mereka masih sangat muda. Dan ketika mereka masuk, mereka diingatkan, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan Mesir, yang juga terjadi di Kanaan. Jadi kebiasaan malah selalu, dan masa depan, orang bangsanya berbeda, tapi mereka tetap manusia, dan dosanya sama. Kalau kita perhatikan tadi, Imamat 18, ayat yang ketiga, menurut kebiasaan mereka, menurut habit mereka. Jadi kebiasaan, atau habit, Habit atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan, dan kita lakukan berulang-ulang. Maka, saudara, ada habit yang bagus, ada habit yang jelek, ada habit yang membangun, ada habit yang merusak. Ini sudah masalah perilaku. Ini sudah masalah kebiasaan. Jadi perhatikan nggak, saudara, yang namanya beribadah itu, bukanlah setiap hari minggu, misalnya, atau setiap hari persekutuan, tapi ibadah itu adalah every second. Setiap detik hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan habit, berkaitan dengan kebiasaan. Dan itulah sebabnya kenapa kita juga pernah membahas mengenai makan, minum, dan mengenang Allah. Bahwa kita diminta untuk mengenang Allah melalui peristiwa sesehari. Kita nggak disuruh ke lokasi agama tertentu, saudara, kita orang Kristen, wah kita punya tanah suci, yang mungkin sebagian besar dari kita nggak bisa ke sana, karena biaya terlalu mahal. Tetapi, mengenang Allah melalui hal-hal yang kita lakukan setiap hari. 365 hari, kali tiga kali sehari. Di situ kita diajak mengenang Allah lebih dari seribu kali, saudara, dalam satu tahun kita diajak untuk mengenang Allah melalui makan, melalui minum, melalui mandi, membasuh. Kita ingat, itu adalah semua karya Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, mengenang dia, itu adalah meminum anggur, makan roti. Itu dalam secara khusus peristiwa, perjamuan kudus. Tapi secara sesehari, sebetulnya kita diajak untuk mengenang dia. Ketika kita makan daging, kita sadar bahwa ada ciptaan Tuhan yang dikorbankan, yang harus mencurahkan darah, darahnya dikeringkan, dagingnya dimasak, dan kita makan. Dan ketika kita makan, kita mengenang, Tuhan itu baik, sehingga dia rela mengorbankan ciptaannya, demi manusia itu bisa hidup. Lihat ya, Tuhan itu selalu adalah Tuhan pengingat kita, yang mengingatkan kita akan cintanya kepada kita. Nah saudara, kalau kita kembali ke imamat 18, enteng ketiga tadi, kalau mereka kebiasaan-kebiasaan orang Mesir, dan kebiasaan orang Kanaan itu sudah sangat jahat, sebetulnya apa sih kebiasaan mereka? Mari kita melihat kembali ke slide. Kita melihat saudara, inilah dosa-dosanya Kanaan. Kalau kita melihat imamat 18, ayat 6-24, kita akan lihat secara cepat saja, kita melihat saudara, mereka ini adalah bangsa yang cabul. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6, siapapun di antaramu, jangan menghampiri seorang kerabatnya terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Kemudian ayat yang ke-7, istri aurat, istri ayahmu. Bayangin saudara, ini anak terhadap ibunya. Ayat 8, aurat seorang istri ayahmu. Jadi istri ayah punya istri lagi, juga ditiduri oleh anaknya laki-laki. Kemudian ayat yang ke-9, aurat saudaramu perempuan saudara. Betapa menjijikannya, bahwa dia tidur dengan saudara perempuannya. Kemudian ayat 10, aurat anak perempuan, dari anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan. Jadi seorang kakek dengan cucunya. Anda bisa bayangkan itu. Inilah kebiasaan mereka. Ini bukan perilaku sekali-kali. Ini adalah kebiasaan mereka. Kita juga melihat di dalam ayat yang ke-11, ya mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu. Ayah terhadap anak perempuannya. Kemudian ayat 12, aurat saudara perempuan, ayahmu. Dengan budenya, dengan tantenya. Anda bisa bayangkan saudara. Ini kebiasaan mereka. Ayat 13 juga dikatakan, aurat saudara perempuan, ibumu. Kemudian ayat 14, aurat istri saudara, laki-laki, ayahmu. Ayat 15, aurat menantumu perempuan. Ayat 16, aurat istri saudaramu, laki-laki. Jadi perhatikan di sini saudara, ini adalah kebejatan mereka. Di dalam ayat 17 juga dikatakan, aurat seorang perempuan dari anaknya perempuan. Ayat 18, madu kakaknya, untuk menyikapkan aurat di samping kakaknya. Di samping kakaknya. Kemudian ayat 19, seorang perempuan pada waktu cemarkainnya. Ada dua periode di dalam diri wanita yang cemarkainnya di masa itu. Yaitu setelah melahirkan dan masa haid. Anda bisa bayangkan, ini karena nafsu yang tidak tertahankan lagi. Masa-masa yang berbahaya itu pun ditiduri juga. Anda bisa bayangkan, ini kejahatan mereka. Ayat 20 juga dikatakan, bersetubuh dengan istri, sesamamu. Ini adalah perselingkuhan. Dan juga saudara kita melihat, cara mereka memperlakukan anak-anak, dipersembahkan kepada moloh. Moloh ini adalah dewa, dan dewa ini biasanya itu ingin persembahan anak gitu ya. Ingin persembahan anak, dipersembahkan kepada moloh. Kemudian di dalam ayat 22, tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, inilah homoseksual. Yang sudah terjadi sebelumnya, itu di mana? Di Sodom. Dan di Sodom itu, kita melihat sampai sekarang ada satu istilah namanya Sodomi. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari kota Sodom. Dan Gomorrah. Ya, itu seksualitas, homoseksualitas pertama, dan kemudian juga ternyata masih dan terus terjadi di masa ini. Yaitu di kebiasaan orang-orang kanaan. Ya, mereka tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Terima kasih. Ya, ini adalah homoseksual. Kemudian juga, kalau kita melihat di dalam ayat 23, mereka berkelamin dengan binatang. Anda bisa bayangkan, Sodom. Dan ini masih terjadi, kalau kita lihat berita-berita itu, ada wanita kawin sama anjingnya, Sodom. Anda bisa, itu apa sih, Sodom? Itu begitu menjijikannya. Tetapi, Sodom, kita melihat, it happened. Itu terjadi di kota ini. Dan jadi, Sodom, kenapa Allah itu berlaku keras kepada mereka? Di dalam ayat 24 dikatakan, maka, janganlah kamu, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Akan. Ya, akan kau halaukan. Ini berarti belum. Ini berarti sebuah peringatan. Jadi, tadi dalam imamat 18, di pertama dikatakan bahwa, dulu di Mesir, nanti yang akan kau hadapi, yaitu di kanaan, sama saja. Bahkan dijelaskan seperti itu, betapa percabulan dan kecabulan mereka. Nah, maka, Sodara, kalau kita memperhatikan, mereka ini adalah keturunan cabul. Kalau di dalam kejadian 9, 21, dikatakan ayat 22, maka hamba pakaan itu melihat aurat ayahnya. Nah, ayat 23 bagian akhir dikatakan, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya, itu adalah Sem dan Yafet, yang tidak mau melihat ketelanjangan dari ayahnya. Dan herannya setelah ayahnya itu sadar dari mabuknya, dia langsung terkutuklah kanaan. Nah, jadi, Sodara, sejak kapan kondisi keterkutukan kanaan itu? Kanaan memang nama tanah kanaan. Tapi itu berasal dari nama, dan itu adalah nama cucu dari Nuh. Dan Sodara, ternyata, kalau kita memperhatikan, mengapa Nuh, begitu dia sadar dari mabuknya, dia kan itu pengusaha anggur pertama. Dan karena anggur itu, kemudian dia mabuk. Dan begitu dia selesai dari mabuknya, langsung dia melihat terkutuklah kanaan. Maka seorang penasir, menyatakan mungkin, yang terjadi adalah Nuh, sebetulnya tidak terlalu tahu anggur itu seperti apa, namun cucunya yang kasih banyak, sehingga membuat kakeknya mabuk. Jadi kita melihat di sini, Sodara, bahwa kanaan itu sudah kurang ajar, sejak awal, sejak dini. Dan ham itu sudah sangat-sangat tidak hormat terhadap orang tuanya. Nah, kalau kita melihat di sini, Sodara, ada satu lukisan yang saya suka sekali, Sodara. Ini dibikin oleh Giovanno Bellini di tahun 1515. Ya, lukisan ini di judulnya adalah Drunkness of Noah dari Giovanni Bellini di tahun 1515. Kita melihat di situ, Sodara, apa yang kita lihat. Sem dan Yafet berpaling mukanya dari ketelanjangan Nuh. Lihat di situ, ham, ekspresinya. Ketawa. Ketawa. Bapaknya telanjang. Dipermalukan. Dia ketawa. Nah, kalau kita lihat peristiwanya, bahwa ham itu melihat ayahnya, lalu dia menjadi the true gossipers. Dia gosipin. Dia bilangin kepada sodara-sodaranya. Saya nggak tahu bagaimana nada bicaranya ketika memberitahukan tentang ayahnya yang telanjang itu. Apakah mungkin dengan cekikikan? Melihat lukisan ini, sepertinya dia atau Bellini menafsirkan seperti itu. Seperti lucu. Seperti konyol sekali. Bapak itu telanjang. Padahal itu nggak lucu sama sekali. Nah, jadi sodara, kita melihat di sini, bahwa kekurang ajaran kanaan itu sudah ada sejak dini sekali. Dan kemudian, sodara, di zaman Yusua, mereka masuk ke kanaan itu. Dan untuk masuk ke kanaan itu, mereka harus berhadapan pertama-tama dengan tembok Yeriko ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini dari zaman Nuh. Dan kemudian ini zaman Yusua. Jaraknya itu berapa lama? Coba kita lihat lagi. Mari kita lihat lagi di layar. Kita lihat lagi, kalau kita main hitung-hitungan, sodara, dari zaman Nuh ke Abraham, itu total kurang lebih adalah 422 tahun. Dari Nuh sampai Abraham. kemudian dari Abraham sampai keluarnya Israel, itu adalah 400 tahun. 30 tahun itu adalah masa jaya ketika Yusuf ada di sana. Jadi total adalah 430 tahun. Dan kemudian, sodara, Musa memimpin itu adalah 40 tahun. Dan setelah itu, Yusua muncul. Jadi, sodara, kalau di total, dari kanaan masih bersama dengan Nuh sampai Musa, kurang lebih adalah 892 tahun. Nuh masuk Bahtera itu umur 600. Dan dia masih hidup 350 tahun lagi. Itu berarti usia Nuh adalah 950 tahun. Dan di masa 300 tahun itu, sodara, ya, 350 tahun itu, disitulah dia setelah itu punya cucu, yaitu kanaan. Jadi kalau dihitung-hitung, sodara, itu jarak antara Nuh sampai masuknya Yusua ke sana, itu jaraknya ya hampir seribu tahun. Satu milenium. Hampir satu milenium. Jadi, kita kembali melihat sabar. Kesabaran Tuhan. Tuhan begitu sabar. Kalau kita memperhatikan, sodara, sebelum peristiwa airbah, di dalam kejadian pasal yang ke-6, itu dicatat bahwa mereka itu begitu jahatnya. Hati mereka telah condong kepada kejahatan. Sampai akhirnya apa? Tuhan itu memberikan airbah, yang tersisa adalah Nuh. Ya, dan tiga anaknya, dan tiga mantunya. Jadi ada delapan orang di sana dengan istrinya. Padahal kita melihat, kalau kita melihat ke dalam kitab kejadian, sodara, di dalam kitab kejadian itu, kita melihat ada suatu dua keturunan. Dari Kain, Habel, Habel dibunuh oleh Kain, dan kemudian muncul Seth. Dari keturunan Kain, dan keturunan Seth, Seth ini menghasilkan keturunan orang beriman, dari Seth itu nanti muncul Nuh. Dari Kain memunculkan orang-orang yang jago-jago, yang pintar-pintar, namun jahat. Tetapi nantinya kedua keturunan ini bersatu, sodara, ya, dan akhirnya dari keturunan Seth keluar Nuh, dan, tetapi, sodara, kita melihat, dari keturunan Seth juga pada akhirnya menghilang. Bayangkan, sodara, tinggal delapan orang. Ini bukan hanya minoritas, ini super minoritas. Begitu kecilnya, begitu sedikitnya, sampai air bah datang. Dan ketika air bah datang, sesudah itu, muncul tiga anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu nantinya akan menghasilkan anak-anak beriman juga. Ya, orang-orang dari keturunan Sem. Lalu ada Yafet. Yafet tidak terlalu banyak dibahas, tetapi dari keturunan Ham ini, munculah menara Babel. Jadi, tetap jahat, tetap berontak. Dan, sodara, lihat di situ, dari menara Babel pun, Tuhan masih sabar, masih bersabar, masih bersabar, masih bersabar. Tuhan itu panjang sabar. Maka, kalau kita melihat, bagaimana Tuhan begitu berpanjang sabarnya, kita nyanyikan lagu, Great is thy faithfulness. Begitu panjang sabarnya, begitu setianya Allah kepada umatnya. Namun, di tengah kejahatan, yang terus berjalan sepanjang sejarah, sampai kurang lebih seribu tahun, mereka tidak juga bertobat. Maka, sodara, kita lanjut slide berikutnya. Kita melihat, bahkan sebelum, mereka melakukan penyerangan, sodara, saya menyebut Allah itu adalah, sang delay. Ini delay bukan dalam konotasi negatif, seperti kita naik pesawat, delay lagi, delay lagi, kita kesel, sodara. Tetapi, Allah yang kudus itu, Allah yang suci itu, melihat dosa manusia, masih mendelay hukumannya, itu adalah cinta. Hari ini siapa di antara kita, yang tidak pernah berbuat dosa? Dan herannya, masih hidup. Ini menunjukkan Allah itu cinta sekali kepada kita, dia berpanjang sabar terhadap kita. Kalau kita memperhatikan, sodara, di Yosua pasal yang ketiga, ya dalam Yosua pasal yang ketiga, itu mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini agak mirip dengan apa yang terjadi pada Musa. Mereka menyeberangi laut merah. Kalau ini mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan kalau kita melihat, apa efek dari penyeberangan itu, kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 5, ya dalam Yosua pasal 5, ayat pertama. Yosua pasal 5, ayat yang pertama dikatakan, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, dan semua raja orang Kanaan di tepi laut, mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka. Tau dari kalimat Betseba. Dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Jadi saudara orang Israel itu sudah terkenal. Tau dari mana saudara? Tau dari kalimat Betseba. Betseba kok bisa? Di tengah bangsa yang bejat seperti itu, cabul seperti itu, dia masih mendengar, dan kemudian dia percaya kepada Allah dari kejauhan. Dan ternyata, yang mereka takuti, yaitu orang Israel itu, sudah ada di depan mata mereka, tapi melihat gembel-gembel begitu ya. Yang sudah 40 tahun di Padanggurun ya, dan kekuatan mereka pasti, masyarakat nomaden, pasti tidak sekuat orang di benteng. Mereka itu kan 40 tahun. Nah kalau kita memperhatikan sampai 40 tahun, sebetulnya dari Mesir ke Tanah Perjanjian itu, paling banter mau selama-lamanya ya, atau durasi yang lama itu paling enggak sebulan lah. Paling enggak dua bulan lah. Tetapi mengapa sampai berkeliling mereka berkeliling? Jadi sebetulnya saudara, mereka berkeliling bukan hanya di tembok Yeriko saja. Mereka sudah berkeliling sejak mereka keluar dari Mesir. Jadi disitulah Tuhan ingin menyatakan pengudusan kepada bangsa, kepada kota, kepada negara yang dilewati oleh mereka. Menyatakan pengudusan ilahi, menyatakan pengudusan ilahi, itu adalah upaya reach out, itu adalah upaya atau penginjilan bahwa Tuhan adalah Tuhannya segala bangsa. Walaupun hari itu Tuhan memakai Israel. Jadi kita lihat disitu saudara, perjalanan ini begitu jauh. Mereka itu PI selama 40 tahun. Mereka itu disuruh untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu selama 40 tahun. This is our Lord, this is our God, dan sama sekali tidak ada peperangan. Namun disini kita melihat saudara, orang ganaan tetap berkeras. Dan perhatikan, sudah mujizat terjadi. Dan di dalam Yosua pasal 5 tadi, mereka itu sampai takut, sampai tawar hati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat kembali. Apa yang terjadi? Setelah mereka tawar hati, yang terjadi adalah disuruh sunat. Ini aneh sekali. Mereka lagi segar-segarnya. Mereka lagi kuat-kuatnya. Disuruh sunat. Ini gak masuk akal. Nah disinilah saudara kita melihat, bahwa Allah tidak sekejam itu. Allah sudah menunjukkan, pasukan itu di depan kanaan. Kanaan melihat, mereka tawar hati. Nah disinilah, kalau Tuhan gitu ya, kalau saya jadi Tuhan, disini sekarang waktunya, mereka lagi takut-takutnya kita serbu. Enggak. Delay. Disuruh sunat. Padahal sudah kita tahu, bahwa sunat itu butuh waktu. Zaman sekarang saja. Butuh waktu untuk kering. Apalagi zaman dulu. Dan mereka menggunakan apa, kalau kita melihat, di dalam Yosua 5, ya dalam Yosua 5, ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu. Sudah Allah bisa bayangkan, pisau batu, dan itu disuruh untuk sunat, di mana kondisi higienis mereka di Padanggurun, mereka bukanlah orang-orang yang menetap di satu tempat, itu kesehatannya bagaimana ya? Itu bagaimana, berapa durasi dari sunat itu, sampai kering sunat itu, dan kalau kita memperhatikan, disana dikatakan, untuk kedua kalinya. Apakah mereka disunat dua kali? Bukan, sudara. Ayat 3 mengatakan, lalu Yosua membuat pisau dari batu, dan disunatlah orang Israel itu di bukit, dan bukit itu namanya, bukit kulit katan. Karena apa, sudara? Disitulah terjadi sunatan masal. Sunat untuk begitu banyak orang, sudara. Dan perhatikan, orang kanaan, sudah jerih melihat mereka. Ketika disunat, Ngapain lu sunat? Itu kan melemahkan kekuatan. Nah disinilah, Tuhan Sang Maha Delay itu, masih mendilai kanaan, lihatlah, bahwa kami tidak berniat untuk menyerang kamu. Bahwa Tuhan tidak berniat untuk membinasakan kamu. Nah jadi, sudara, apa yang dimasukkan dengan sunat ini? Ya sunat ini adalah, pengudusan kelamin terlebih dahulu. Kita perhatikan, dosa-dosa orang kanaan, dosa aurat semua. Itu berkaitan dengan kelamin. Maka Israel bukan orang kudus. Maka dia harus dikuduskan. Orang Israel itu, tidak semuanya adalah orang-orang yang sungguh takut pada Tuhan. Maka mereka sendiri, sebelum menguduskan kota itu, membawa kekudusan Tuhan ke kota itu, kita dulu harus dikuduskan. Dan simbolnya saat itu adalah, melalui sunat. Sunat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Sirkem. Sirkem size. Sirkem itu, adalah kata lain untuk, sirkel. Sirkel. Nah kalau kita memperhatikan, saudara, alat kelamin kita itu sudah di tengah. Itu kalau kita putar tubuh kita, saudara, dia ada semacam di poros. Dan itulah, saudara, Tuhan sudah merancang seperti itu. Dan alat kelamin itulah yang nantinya akan menghasilkan manusia. Melalui hubungan kelamin. Nah jadi, saudara, kalau kita perhatikan juga, mengapa ya? Mengapa? Salah satu bagian dari kelamin pria itu namanya testis. Sekarang saya tanya, testis itu artinya apa? Apa arti dasar dari kata testis? Testis itu satu akar kata dengan testament. Perjanjian. Jadi, saudara, kalau kita suami istri melakukan hubungan seksual, testis itu ada di tengah. Menjadi penengah di antara laki dan perempuan. Dan sebelum itu, saudara, harus ada perjanjian antara laki dan perempuan dan Allah. Itulah sebabnya kenapa sebelum ada relasi seksual, harus ada pernikahan terlebih dahulu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya sebelum melakukan relasi seksual. Dan itu berarti bahwa Allah sangat serius, sangat serius sekali dengan seksualitas. Tapi orang kanaan brutal sekali dengan seksualitas. Dan juga orang Israel. Kita harus ingat, saudara, sebelumnya kalau kita melihat dalam peristiwa, dalam bilangan pasal 25. Ya, kalau kita melihat bilangan, dalam bilangan mulai pasal 23, kita melihat bahwa balak itu minta Biliam mengutuki, bukan? Ya, kalau kita lihat bilangan pasal 23. Maka, tetapi yang terjadi adalah justru Biliam memberkati Israel. Bahkan dia perlu buat sesuatu yang baik. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia justru memberkati Israel. Tapi dalam bilangan pasal 25. Dalam bilangan pasal 25 dikatakan, sementara Israel tinggal di siti, mulailah bangsa itu berjinah dengan perempuan-perempuan. Nah, disini kita melihat, saudara, bahwa masalah seksualitas itu masalah yang liar juga di kalangan orang Israel. Itulah sebabnya kenapa ada janji. Dan janji itu adalah sunat. Nah, tadi, saudara, mengapa sunat? Ini menjadi misteri. Tetapi ingat, sunat pertama kali itu dijanjikan atau diberlakukan kepada Abraham. Karena janji kepada Abraham adalah janji tanah, tapi juga janji untuk keturunan. Dan untuk menghasilkan keturunan, harus melakukan relasi seksual. Maka, harus ada penandanya. Dan penandanya adalah di alat kelamin. Dan karena relasi seksual baru bisa terjadi. Karena relasi seksual itu baru bisa terjadi. Ketika organ dari pria itu aktif, maka disitulah Tuhan kasih tanda. Maka, sebelum kamu meniduri orang, lihat alat kelaminmu sudah berbeda. Kamu jangan main asal karena apa ya? Karena pertemuan sel telur dan sperma itu kan gak peduli agama, suku apa, takut sama Tuhan apa. Enggak. Enggak ada tandanya, saudara. Yaitu bersatu-bersatu aja, jadilah manusia. Tetapi, kalau belum ada perjanjian dengan Tuhan, itu jadinya apa? Manusia-manusia celaka. Manusia-manusia yang tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan sangat serius dengan hal itu, saudara. Kalau kita memperhatikan, misalnya saja, di dalam satu bagian Alkitab, yaitu di dalam kitab Maliaki. Di dalam kitab Maliaki, pasal yang kedua. Maliaki, pasal yang kedua, ayat 15. Sekali lagi, Maliaki 2, ayat 15 dikatakan, Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Perhatikan di situ, ketika kita punya anak, itulah keturunan ilahi. Maka jangan bermain-main ketika kita punya anak. Kita harus didik anak itu mengerti kehendak Tuhan. Dan sebelum kita melakukan relasi seksual, ada perjanjian bersama dengan Allah atau di dalam Allah itu sendiri. Karena Allah mengharapkan keturunan ilahi. Ini kan tadi Maliaki. Maliaki perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Tetapi ada namanya perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Maliaki 2, ayat yang ke-15 ini, kata keturunan ilahi itu adalah Spermaton Theon. Spermaton Theon. Theon itu Allah. Sperma, ya kita tahu sperma. Jadi dari sperma itu, penyatuannya dengan sel telur, lalu menghasilkan manusia, itu adalah keturunan ilahi. Itulah sebabnya kenapa kita membaptiskan sejak dini sekali untuk membawa anak itu, iman orang tuanya, membawa anak itu masuk ke dalam persekutuan anugrah, bersama dengan keluarga Allah, bersama dengan Allah Tritunggal. Itulah sakralnya, saudara, yang namanya baptisan anak. Dan kita menyerahkan anak kita, kita terus bersyafaat bagi anak-anak kita, kita terus bersyafaat bagi generasi di bawah kita, agar mereka takut akan Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa sebelum mereka ke Yeriko, mereka sendiri, orang-orang Israel, harus melakukan pengudusan kelamin. Dan herannya, itu semua dilakukan menjelang masa Paskah. Jadi, saudara, penyerangan mereka ke Yeriko juga bernilai penebusan. Kita tahu dalam peristiwa Paskah dalam masa Yesus, di situ salib Kristus ada makna penebusan, ada makna pencurahan darah. Dan itu yang terjadi. Pencurahan darah melalui sunat, dan kemudian mereka masuk ke dalam tanah-tanahan itu. Dan itu adalah sebelum masa Paskah. Jadi, kalau kita juga melihat bahwa mereka ini, lanjut lagi, mereka ini sebetulnya tidak berniat untuk menghancurkan. Nah, maka kita melihat peran imam itu sangat besar. kita akan melihat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Dalam Yosua pasal yang ke-6, mari kita baca ayat 1-5 bergantian. Kita baca Yosua 6, ayat 1-5, kita baca bergantian. saya mulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu Sudara sekalian, mungkin juga dibantu singer ya, supaya bisa didengar nanti di Youtube. Yosua 6, ayat 1-5, saya mulai dengan ayat yang pertama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu, sekali saja. Demikianlah engkau hak berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kalah tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangka kalah. Apabila sangka kalah tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangka kalah itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, sampai di situ saja. Ya, jadi kita melihat, saya hanya mengajak kita untuk melihat perintah Allah. Dan perintah Allah, dalam perintah Allah kita melihat di situ peran para imam itu sangat besar. Dan mereka harus mengelilingi tembok itu 7 kali. Nah, jadi saudara, sekali lagi, mereka tidak berniat sebetulnya untuk menghancurkan, ya, tetapi ini adalah untuk menyatakan kemarahan, tapi juga keadilan Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi saudara, kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya kita melihat di dalam Yusua 5, ayat 15, disinilah kita melihat lebih tegas lagi bahwa makna dari penyerangan mereka itu bukanlah untuk menghancurkan. Kalau kita lihat dalam Yusua pasal 5, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-15, disitu mendadap Yusua sebelum melakukan penyerangan, setelah peristiwa penyunatan, itu di era pasca itu ada panglima bala tentara Tuhan. Nah ini menjadi misteri saudara, para penasir berbeda pendapat mengenai hal ini, ini panglima bala tentara Tuhan ini apa? Atau siapa? Apakah ini malaikat yang adalah panglima bala tentara Tuhan? Ataukah ini adalah penampakan dari Kristus? Tapi intinya adalah apa saudara? Intinya adalah bahwa panglima bala tentara Tuhan ini, kalau kita melihat ya, pertanyaan Yusua, ya kita lihat Yusua 5, ayat 13, Yusua 5, ayat yang ke-13, ketika Yusua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatlah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yusua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawan-kaw atau lawan? Itu pertanyaan Yusua, kawan atau lawan? Semudah itu, ya kalau gak kawan ya lawan. Tapi ayat 14, sosok ini mengatakan, bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yusua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuhan ku kepada hambanya ini? Jadi dia bukan kawan, dia bukan lawan. Ya, maka kalau Yusua melawan Tuhan, dia akan menjadi lawan. Tapi kalau Yusua mentaati Tuhan, dia akan menjadi kawan. Karena dia adalah utusan Tuhan. maka dalam ayat 15 dikatakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yusua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Nah, disinilah saudara kita melihat bahwa walaupun dia adalah panglima bala tentara Allah, tapi urusannya adalah urusan kekudusan. Karena kota ini sudah sedemikian najisnya. Ya, maka kalau kita memperhatikan saudara, di dalam pengudusan kota ini kita melihat tadi ada delay tujuh hari. Jadi sudah sunat, ya, kalau kita lihat sampai mereka sembuh, itu Yusua 5 yang ke-8, sampai mereka sembuh. Jadi mereka sembuh itu berapa lama? Ya, saya nggak tahu berapa lama, di zaman dulu. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa dua minggu. Delay lagi. Itulah Allah, sang delay itu. Dia mendelay itu karena belas kasihan, karena cinta. Jadi, setelah mereka takut, setelah Israel mengeringkan sungai Yordan, mereka takut. Lalu mereka sunat. Ini kan kayak, ah, ngapain kamu gitu? Itu malah melemahkan mereka, bukan? Dan sampai ditunda lagi sampai mereka sembuh. Dan disitulah kemudian, saudara, masih delay lagi. Tujuh hari. Tujuh hari. Ya, jadi tujuh hari, enam hari itu keliling satu kali. Tapi hari ketujuh, itu keliling sampai tujuh kali. Bayangkan, saudara, delapan kali stadion, sepak bola. Itu 400 ribu kilometer kubik. Eh, meter kubik. Wow, itu ya bawa tabut dengan orang begitu banyak mengelilingi. Sampai tujuh kali. Maka, kalau kita lihat Yosua pasal yang ke-6 ayat 15, Yosua 6 ayat 15, pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika Fajar meningsing, mengelilingi kota itu tujuh kali, itu berarti selesainya kapan? Mungkin sampai siang. Ya, jadi begitu lamanya, berapa jam itu mereka keliling, bayangkan kehausan mereka, bayangkan itu keberatnya mereka harus mengelilingi itu. Dan mungkin juga mereka diolok-olok. Ternyata bangsa menakutkan ini cuma bisa keliling. Ini adalah apa saudara? Ini adalah tanda kelemahan kalau begitu bagi orang kenaan. Mana serangannya? Ternyata cuma bisa keliling. Ya sudah aman kita. Mereka tidak pernah tahu bahwa keliling adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan lah yang akan memenangkan mereka. Jadi saudara, sampai tujuh kali, ini semacam adalah tujuh hari itu semacam rekreation. Penciptakan enam hari sih ya. Dan hari ke-7 adalah istirahat. yaitu ada pengudusan di hari yang ke-7 itu. Jadi ini adalah satu pengudusan Tuhan kepada kota itu. Jadi angka tujuh sebagai penegasan hari penciptaan dan hari penyempurnaan. Nah maka Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat di sini kalau dosanya orang kanaan itulah dosa yang cabul mengherankan gak sih saudara? Kenapa yang diselamatkan adalah Rahab. dan Rahab adalah seorang pelajur. Jadi dari sini saudara kita melihat amazing grace. Anugerah Allah yang begitu besar. Allah ingin menyatakan pada bangsa kanaan memang kamu bejat. Tapi ada masa kamu bisa bertobat kalau kamu mau. Dan apa contohnya? Lihat Rahab. Bayangkan saudara, kalau tadi kita melihat daftar dosanya orang kanaan. itu mau tantenya kah? Mau cucunya kah? Mau ibunya kah? Mereka bisa tiduri. Pertanyaan saya buat apa ada pelacur lagi? Ini sudah gila. Ini sudah kegilaan-kegilaan yang besar sekali terjadi di kota itu. Dan herannya Tuhan masih panjang sabar. Dan Tuhan panjang sabar. Tapi Tuhan itu membatasi kesabarannya. Kalau tidak Tuhan akan dipermain-mainkan. oleh manusia. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang kanaan itu. Mereka sudah takut. Mereka sudah ngeri. Tapi masih ada delay. Sunatlah. Dan kemudian masih tujuh hari. Mereka masih tidak juga melakukan pertobatan saudara. Tetapi ada yang bertobat. Yaitu Rahab. Maka kalau kita melihat saudara, ternyata bukan hanya Rahab. Kalau kita melihat dalam Yosua pasal 6 ayat 23. Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu. Dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya. Dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Inilah belas kasihan Tuhan. Perhatikan waktu zaman Nuh ada peristiwa airbah, ada belas kasihan, ada kasih karunia Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Waktu peristiwa Sodom dan Gomorrah, ada belas kasihan Tuhan kepada Lot. Istrinya juga sebetulnya, namun istrinya menolak, dan dia lebih sayang dengan harta bendanya, dan anak-anak perempuan, walaupun nantinya Lot tidur dengan dua anak perempuan itu, dan menghasilkan dua bangsa yang bejat sekali. Tetapi masih ada cinta kasih, masih ada cinta kasih, maka saudara, salah satu bangsa yang berjatuh adalah Moab. Tapi ingat, Daud adalah keturunan Moab. Kalau kita lihat itu di dalam kitab Ruth, kitab yang kecil dan pendek sekali, tapi di situ ada kisah mengenai nenek moyang Daud, yang berasal dari Moab. Jadi Daud pun bukan orang Israel, asli, juga dari bangsa yang sebetulnya berjat. Maka, kita melihat bahwa Allah itu bukanlah Allah yang hendak melakukan genosida, atau penghapusan ras. Allah yang membenci ras-ras tentu. Tapi Allah benci terhadap dosa. Maka kalau kita melihat Rahab pun masih diselamatkan dan Rahab adalah nenek moyang dari Kristus. Anda bisa bayangkan, saudara, itu cinta Allah terhadap orang-orang berdosa itu sedemikian besar. Sehingga kebejatan mereka, namun ketika mereka bejat pun, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni, itu terbukti kepada Rahab dan kaum keluarganya. Mereka adalah orang-orang bertobat, mereka mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kalau Allah hanya adil saja, udah buang aja semua orang-orang diriku, hapuskan saja. Tanpa terkecuali. Tetapi ternyata Rahab itu mendapatkan karya keselamatan. Jadi, Bapak Yusdara sekalian, mengapa mereka itu sampai masuk ke dalam tanah kanaan itu? Allah berkata sebelumnya dalam ulangan sembilan dan kelima, bukan karena jasa-sajasamu loh. Bukan karena kebenaran hatimu loh, engkau masuk menuduki negeri mereka. Tapi karena kefasikan bangsa itulah. Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikratkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub. Itu, Allah melakukan itu karena kefasikan bangsa itu dan bukan karena bagus loh kamu. Jadi saudara, kalau kita di zaman ini menginjili orang misalnya, itu bukan karena kita lebih baik daripada orang itu. Itu karena seperti seorang mengatakan, sebetulnya kita orang percaya dan bukan orang percaya, sama-sama pengemis. Cuman bedanya, kita tahu, kita pengemis yang tahu ada roti di mana. Ayo, tak ajak kamu menuju roti itu. Karena saya pun juga orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat apa yang terjadi kepada kota Yiriko ini. Kita melihat ada dosa yang begitu besar, tapi juga ada belas kasihan Tuhan yang begitu besar kepada kota itu. Tetapi ternyata mereka menolak untuk taat. Dan bagaimana saudara kita berhadapan dengan dunia ini sekarang? Kita melihat dunia yang sedang kita hadapi sekarang itu seperti apa saudara? Saya akan menunjukkan beberapa hal bagaimana apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak beda dengan apa yang terjadi di kota Yiriko. Pernah tahu The Brick Bible saudara? The Brick Bible itu adalah tadinya saya hampir membelikan anak ini. Eh anak ini. Alkitab ini. Ini Alkitab saudara. PLPB tapi pakai Lego. Karena anak-anak saya suka Lego hampir saya belikan. Tetapi saudara saya agak curiga dengan dengan yang membuat ini saudara. Jadi itu kan dibikin. Yang bikin itu namanya LB Spurling ini. dia adalah seorang transgender. Dan karena standarisasi seksualnya gak jelas maka di dalam gambar-gambar Lego yang dia bikin itu secara spesifik menunjukkan itu yang saya kasih beberapa. Bayangkan sudah. Ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Mereka kasih gambar-gambar seperti ini. Yang paling bawah itu adalah Daud dan Yonatan yang dianggap inilah legalitas homoseksual. Saudara berbicara mengenai homoseksual di zaman ini berat. Mungkin saudara kalau saya bisa menyebut menunjukkan hal ini saya bisa menyebutkan nama dan orang-orang yang homoseksual mungkin nanti rekaman di Youtube ini bisa di cut loh. Itu sudah berapa kali terjadi saudara. Sudah berapa kali terjadi hal seperti ini. Karena apa? Karena sekarang orang yang tidak setuju dengan homoseksualitas disebut sebagai homofobia. Takut loh ya sama homo. Dan mereka punya kekuatan yang sangat besar. Kita sudah melihat di Amerika ada seseorang di Inggris juga seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan yang berbicara mengenai homofobia mengenai relasi seksual ini. Ini adalah sebuah dosa. Langsung disu atau dibawa ke pengadilan. Ini zaman ini saudara. Zaman ini bisa seperti ini. Dan bahkan saudara dimasukkan ke dalam kultur ke dalam budaya. Salah satunya adalah Lego. Ya Lego sebenarnya mainan dari Denmark. Lego itu adalah bahasa Denmark. Lego artinya bermain bagus lalu jadi Lego. Lalu ini adalah satu produk yang sangat emang produknya baik sekali saudara. Ya itu produk yang sangat baik untuk mainan anak-anak. Ya terlepas dari nilai-nilai yang kemudian dibangun oleh LB Spurling ini saudara. Tetapi itu mainan yang netral saja karena itu benda mati. Tetapi kemudian saudara ini salah satunya bagaimana memasukkan konsep konsep itu kepada anak-anak. Dan kemudian kita juga melihat saudara di beberapa negara sudah memperlakukan seperti ini saudara. General neutral rest room. Karena sekarang orang punya banyak jenis kelamin. Laki, perempuan, perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke perempuan-perempuanan, ya. Dan juga transgender dari laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Dan itu semua sama haknya. Ya betul, sebagai manusia. Kalau saya jadi wali kota berhadapan dengan orang seperti ini, tentu saja saya harus memperlakukan mereka sebagai manusia. Yang saya harus sediakan makanan untuk mereka sama seperti semua rakyat yang saya pimpin. Mereka harus mendapatkan pendidikan juga dan seterusnya. Tetapi walaupun saya tidak setuju dengan nilainya. Nilai-nilai kehidupan mereka. Tetapi saudara, hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini saudara, ini sudah masuk dalam ranah hukum di dunia ini. Sampai, kalau orang sampai tidak menyediakan hal-hal yang berfasilitas untuk mereka, ini akan bisa kena tuntutan. Salah satu yang mempopulerkan lesbianisme ini adalah ini. Pernah tahu orang ini? Ellen DeGeneres? Ini, kalau di rekaman korban muncul di Youtube, saudara, mungkin bisa di-ban. Tapi ya, nggak apa-apa. Ya, kita harus memunculkan hal ini, saudara. Dan sekarang, saudara, di Amerika, di Eropa, itu ada suatu ketakutan untuk tampil atau muncul sebagai seorang gay atau seorang biseksual. Itu dulu. Sekarang, ayo dong, muncul dong. Muncul dong, menyatakan, I'm biseksual kok, I'm aseksual. Bagaimana mungkin orang aseksual, saudara? I'm panseksual. Panseksual itu apa? Bisa semuanya. Itu tadi yang kita lihat di dalam kitab ulangan, itu adalah panseksual. Bisa sama tantenya kah? Bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan, bisa sama binatang sekalipun. It's okay. Itu hak kamu. Dan orang tidak mengenal dosa dalam hal itu. I'm queer atau aneh. Bahkan, saudara, ini yang lebih mengerikan lagi, masuk ke dalam wilayah anak-anak. Sekarang, buku-buku tentang ini, saudara, lihat. Gail and Noah's daddies. Ayahnya dua, karena mereka ini adalah pasangan homo. Yang kanan itu loh, Heather has two mamies. Punya dua ibu. Jadi sekarang yang namanya parenting, gak harus bapak dan ibu. Bisa bapak dan bapak, ibu dan ibu. Karena relasi seksual mereka. Ini seperti ini, saudara. Inilah zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh sebab itu, saudara, panggilan terhadap Yosua, itu adalah panggilan terhadap kita di zaman ini. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita perlu berdoa. Kita sungguh-sungguh perlu berdoa bagi dunia ini, saudara. Dan COVID-19 mungkin adalah salah satu alat Allah untuk mengingatkan dunia. Betapa kecilnya kamu, betapa gak berharganya kamu. Tetapi manusia masih juga arogan. Manusia masih bisa, masih juga sombong. Saya gak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dan herannya, dunia masih berjalan, masih ada orang yang hidup, tetapi juga dosa terus hidup. Kita perhatikan, dari zaman Adam, dari zaman Nuh, dari zaman Abraham, zaman Musa, zaman Yosua, dosa hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, baik bangsa lain, maupun di Israel sendiri. Itu terjadi, saudara. Dan inilah Yosua, itu pun adalah seperti gereja hari ini. Ini adalah tanggung jawab kita, saudara, untuk melakukan pengudusan kota. Kota di mana kita hidup, kota di mana kita tinggal. Kalau kita mendirikan gereja, itu seperti, kita itu seperti menghakimi kota ini. Untuk mengatakan bahwa kota ini butuh injil, maka ada gereja ini. Maka, saudara, bahwa apa yang kita dukung melalui gereja ini, entah itu persembahankah, atau tenaga kitakah, yang juga adalah persembahan. Ini adalah untuk menyatakan kekudusan Tuhan bagi kota ini. Bukan bagi kota, bagi, bukan bagi kota ini saja, tapi juga bagi kita sebagai gereja. Kalau kita tidak lagi menjaga hidup kekudusan kita. Kalau kita tidak lagi berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan akan menghakimi kita, dan melalui kita, Tuhan menghakimi dunia ini. Tetapi, mari, saudara, kita melihat bahwa penghakiman Tuhan selalu didahuli dengan belas kasihan, dengan delay, dengan cinta kasih. Nah, biarlah, saudara, delay kita bukan dalam delay konotasi negatif karena kita males aja gitu ya, tetapi memang karena kita ingin, ingin terlebih dahulu jangan hukum dulu Tuhan sebelum saya bisa bersyafaat bagi bangsa ini, bagi kota ini. Sebelum saya bisa melakukan sesuatu bersama-sama, kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Kita harus melakukannya bersama-sama kepada daerah-daerah di sekeliling kita, kepada kota kita, kepada bangsa kita, dan kepada dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak-Isa, saudara sekalian, mari kita terlebih dahulu menyadari siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita pun adalah orang yang harus dikuduskan, dan kita telah dikuduskan melalui karya penembusan Kristus Yesus. Yesus telah masuk ke dalam dunia ini untuk menyatakan cinta, untuk menguduskan dunia ini, dan dia mengutus kita sebagai manusia untuk menyatakan kasih Allah, dan kasih Allah selalu berkaitan dengan kekudusan Allah untuk menguduskan dunia ini. Itu adalah tugas kita, tapi seringkali, saudara, seperti yang terjadi di dalam Alkitab, dan seperti di dunia yang sekarang kita hadapi, kita kalah, dan kita kalah dengan perkara aurat. Bahkan sekarang, perkara aurat, kebebasan untuk menggunakan auratnya, itu berlandaskan hukum. Sehingga ada satu ketakutan dari kita untuk bisa bersuara bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Ini pergumulan kita, saudara, pergumulan yang tidak habis-habisnya. Dan kita sudah melihat, saudara, bahwa ada Sodaman dan Gomorrah dan dihapuskan, ada Yiriko dan dihapuskan. Pak Tong pernah mengatakan semua bangsa yang melawan Allah dihapuskan. Maka sekarang dimana orang Babel, dimana orang asli Persia, dimana sekarang orang Yunani atau Romawi, sudah begitu sedikitnya. Nah, disitulah kita sadar, saudara, bahwa seperti Yohanes 3.16 mengatakan, karena begitu besar kasih ala akan dunia ini. Sehingga dia mengaruhkan anaknya yang tunggal. Tapi barang siapa tidak percaya akan binasa. jadi efek kedatangan Kristus ada dua, cinta dan kebinasaan. Ketika Allah mencintai dunia ini dan dia menyatakan cintanya melalui Kristus, dan ada orang yang tidak mau terima dengan Kristus, disitulah kebinasaan. Dan disitulah tugas kita, Bapak-Iu Sudara sekalian. Dan itu biarlah kita melihat apa yang terjadi pada Yiriko ini. Kita melihat apa yang terjadi pada dunia ini. Mari kita mulai dengan doa, dengan bersyafaat bagi kota kita, bagi bangsa kita. Mari kita berdoa. Mari kita buka suara bersama-sama. Kita mohon pengudusan Tuhan kepada kota kita, kepada bangsa kita. Kita mohon Tuhan menyatakan dan Tuhan menyatakan melalui kita. Kita berdoa untuk dosa-dosa dari kota ini, dari bangsa ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan bagi kota, bagi bangsa ini. Dan kita berdoa bagi gereja agar menjadi agen Allah. Dan ingat, kalau kita tidak setia, kita duluan akan dihajar oleh Allah. Karena Allah memurnikan umatnya. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapak di surga, kami melihat begitu engkau Allah-Allah-Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang menyatakan kekudusanmu. Engkau adalah Allah yang menyatakan belas kasihanmu kepada dunia ini. Namun, seperti yang kami lihat di jaman itu, di jaman kota Yeriko itu. Orang begitu meremehkan, begitu mengabaikan engkau Tuhan. Dan kami juga melihat di jaman ini, bukan hanya orang di luar sana yang meremehkan, bahkan kami pun. kuduskanlah kami Tuhan, sucikanlah kami. Karena kami pun adalah bagian dari orang-orang yang sering meremehkan engkau Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami, setelah itu biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi tugas kami untuk menyatakan kekudusanmu Tuhan kepada kota kami. Menyatakan kekudusanmu kepada bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia. Pakailah gereja-gerejamu di seluruh dunia ini Tuhan untuk dapat menyatakan pengudusan kepada kota, bangsa, dan negara-negara. Kami serahkan dunia ini ke tangan kau dan kami serahkan diri kami sebagai agen untuk menyatakan kebenaran dan cinta kasih dan keadilanmu kepada dunia ini. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing dan terus bertanya what must I do Lord? Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan dengan setia? Mungkin bagian kita bisa macam-macam masing-masing. Tapi hanya ada satu bagian yang sama. Biarlah kita bersyafaat bagi bangsa ini. Dan setelah itu melakukan apa yang dipercayakan kepada kita baik dalam skala besar maupun skala kecil. Jangan meremehkan kalau kita hanya melayani anak-anak kecil. Hanya melayani beberapa orang. Itu bukan hanya. Itu penting. Itu urgent juga. Mari kita berdoa. Mohon kekudusan Tuhan berlaku terlebih dahulu dalam hidup kita. dan menginginkan Tuhan mengutus kita ke tempat di mana dia inginkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.